Untuk Sulawesi Utara atau kita bisa sepakat, kita namakan kluster Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya saya akan share screen. Kegiatan atau sesi ini akan saya bawakan kurang lebih 30 menit. Sesi ini termasuk dengan sesi diskusi. Kita akan bersepakat bahwa bersepakat terhadap keanggotaan dari suatu, keanggotaan dari kluster Provinsi. Dan juga kita akan bersepakat terhadap keanggotaan dari tim perumus. Jadi ada dua tujuan yang mau kita capai. Nah sebelum kita bersepakat tentang pembentukan draft struktur kluster Provinsi di Sulawesi Utara, perkenalkan saya membawakan sesi terkait pengenalan terhadap kluster logistik nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam keputusan kepala BNPB nomor 173 tahun 2014 yang ditanda tangani pada tanggal 19 Agustus 2014, ada delapan kluster nasional penanggulangan bencana yang disahkan di dalam keputusan kepala BNPB tersebut. Nah salah satunya adalah kluster nasional logistik yang dikoordinasi atau di bawah koordinator BNPB khususnya ke Deputian Bidang Logistik dan Peralatan atau yang sekarang di bawah Deputi 5. kemudian diwakili oleh Kementerian Sosial sebagai wakil koordinatornya. Nah kluster nasional penanggulangan bencana ini tidak saja bekerja pada saat atau kluster nasional ini bekerja di dalam semua fase penanggulangan bencana baik itu pencegahan atau mulai dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, fase rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Yang menjadi landasan pembentukan delapan kluster nasional ini adalah yang pertama karena meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Indonesia. Letak geografis dan geologis dari Indonesia menjadikan kita sangat rentan terhadap segala macam bentuk bencana baik itu atau mulai dari bencana kebakaran hutan dan lahan kemudian sampai pada bencana gempa bumi, tsunami dan juga letusan gunung berapi. Salah satu landasan dari pembentukan ini juga adalah keterlibatan berbagai aktor mulai dari kementerian lembaga pemerintah sampai ke pelaku-pelaku yang ada di atau organisasi kemasyarakatan. Nah, keterlibatan berbagai aktor mulai dari fase kesiapsiagaan selama dan setelah tanggap bencana ini perlu adanya suatu sinkronisasi komunikasi dan juga sinergi yang tentunya kita harapkan terkoordinir dengan baik di dalam suatu forum koordinasi. Salah satu landasan dari pembentukan ini juga adalah adanya aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari semua upaya atau dukungan kegiatan tanggap penanggulangan bencana. Sehingga diharapkan di dalam forum koordinasi yang dikoordinir oleh suatu struktur tertentu semua upaya dan juga dukungan yang diberikan oleh seluruh saat ini kita rangkum dalam pentahelix. Jadi, semua unsur masyarakat, organisasi, dan lembaga itu termasuk akademia dan juga media itu bisa secara baik dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, tugas dan fungsi klaster logistik nasional khususnya, ini merupakan kesepakatan dari hasil atau proses diskusi dan konsultasi dari awal tahun 2019 khususnya diambil dari pembelajaran kegiatan klaster nasional di dalam penanggulangan bencana atau tanggap darurat bencana di Sulawesi Tengah dan juga Banten. Jadi, tugas dan fungsi ini disepakati bersama di dalam suatu proses yang panjang termasuk konsultasi di tingkat nasional pada tanggal 21 November 2019 yang lalu yang melibatkan semua unsur terkait pada saat itu loka karya konsultasi ini dihadiri kurang lebih 100 peserta. Jadi, tugas dan fungsi ini akhirnya divinalkan dalam rapat terbatas oleh BNPB dan juga anggota tim perumus di tanggal 12 Februari 2020 yang lalu. Sebagai informasi, tim perumus yang hadir itu atau yang terlibat itu sangat terbatas. Jadi, fungsi tim perumus ini hanya untuk memastikan bahwa segala prosesnya berjalan dengan baik dan juga target dan tujuan yang diharapkan itu dapat dicapai sesuai dengan waktu jadwal yang diharapkan. Nah, tim perumus di tingkat nasional itu strukturnya adalah tim pengarah atau pengarah dipimpin oleh Kemenko PMK, kemudian ada perwakilan dari kementerian lembaga yaitu Kemensos di bawah PSKBA, kemudian dari dunia usaha ada Ali, Alfie, dari BUMN, ada PT POS Indonesia, kemudian termasuk Asperindo, PMI, lembaga kemasyarakatan juga ada MDMC, AH Center, Humanitarian Forum Indonesia atau HFI, MPBI, dan juga WFP selaku pendukung teknis BNPB. Jadi, memang tugas dan fungsi ini sangat umum, tetapi akan di-breakdown atau dijabarkan di dalam apa namanya, kegiatan baik itu pra, selama dan setelah bencana. Pengaturan kelembagaan keanggotaan yang disepakati di dalam konsultasi baik di tingkat nasional itu terdiri dari unsur-unsur yang telah saya sebutkan. Jadi, pemangku kepentingan bidang logistik kebencanaan sangat diharapkan untuk berkontribusi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebencanaan khusus bidang logistik ini. Semua, sebenarnya semua unsur yang terlibat ini dianggap memiliki kemampuan untuk memobilisasi sarana dan prasarana, informasi, termasuk keamanan dan juga pendanaan untuk kelancaran kegiatan baik itu dari bidang perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dan pelaporan kegiatan logistik penanggulangan bencana. Di dalam urayan tugas dan tanggung jawab dari klaster nasional logistik yang telah disepakati tentunya sesuai dengan keputusan Kaban, klaster dikoordinasi oleh BNPB dan diwakilkan oleh Kemensos dengan keanggotaan dari unsur kementerian lembaga saja termasuk TNI dan Polri. Jadi, mengapa kementerian lembaga? Karena mereka mempunyai struktur yang jelas dan juga diharapkan koordinasi antara kementerian lembaga ini lebih mudah karena mempunyai level yang sama. Untuk BUMN tentunya ini dibagi lagi, dirincikan lagi ke dalam empat komponen yaitu pengelola transportasi dan penyimpanan pergudangan karena BUMN ini sangat luas, sangat banyak membawahi perusahaan-perusahaannya sehingga dirasa perlu untuk dibagi ke dalam komponen-komponen ini termasuk perbankan untuk mendukung mobilisasi finansial kemudian kesehatan untuk memberikan dukungan terhadap penyediaan segala bentuk obat-obatan baik produksi mereka sendiri maupun produksi perusahaan lain kemudian juga konstruksi dengan pertimbangan bahwa tugas pokok dari konstruksi ini untuk memobilisasi alat-alat konstruksi yang diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan di daerah bencana. Kemudian juga tim PURMUS mempertimbangkan adanya kemitraan baik itu kemitraan nasional maupun kemitraan di bidang internasional. Nah, jadi salah satu kemitraan WFP masuk dalam mitra internasional. Selanjutnya kegiatan umum klaster logistik nasional. Berikut adalah kegiatan umum yang dibagi dalam tiga fase tanggap penanggulangan bencana. Di sini pemanfaatan peringatan ini masih belum ada konkret kegiatan tetapi ke depannya kita harapkan bahwa kita punya satu sistem yang terhubung dengan PUSDA LOPS sehingga ketika suatu bencana terjadi di suatu daerah secara otomatis klaster logistik dapat digerakkan atau diinformasikan. Untuk kegiatan pasca bencana mungkin saya highlight saja halal penting evaluasi dan advokasi ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk selanjutnya memperbaiki atau meningkatkan kegiatan di fase kesiap siagaan dan tanggap darurat. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan akan dievaluasi dan juga diadvokasi. misalnya ada kementerian yang perlu untuk kita jaring di dalam kegiatan klaster logistik nah fungsi advokasi ini juga sangat berperan dalam hal ini. Pembentukan KKLP di tingkat provinsi di Indonesia itu sudah ada di beberapa provinsi sebenarnya. di Jogja di provinsi DIE itu sebenarnya DIE-nya yang pertama kali membentuk secara aktif membentuk klaster logistik di provinsi. tetapi dengan adanya urayan dengan dibentuknya dan disepakati urayan tugas dan tanggung jawab oleh tim perumus di tingkat nasional tentunya DIE perlu penyelarasan lagi penyelarasan terhadap kegiatan dan juga fungsinya yang terhadap kegiatan dan juga fungsinya yang dijalankan. Oh, maaf, kayaknya saya dapat notifikasi internetnya nggak stabil. Sekarang jelas atau Iksan mau take over karena kurang jelas? Nanti kalau nggak jelas lagi baru aku ini ya. Oke, WhatsApp-nya stand by. Kalau kurang jelas, saya stop sharing dan Iksan take over. Oke, jadi Kalimantan Selatan sudah sampai pada tahap finalisasi uraian tugas dan tanggung jawab. Kita harapkan setelah finalisasi tentunya SK akan dikeluarkan dan juga klasser logistik akan secara otomatis diaktifasi untuk fungsi koordinasi. Kita masuk ke pemetaan pemangku kepentingan penanggulangan bencana bidang logistik untuk Provinsi Sulawesi Utara. Jadi, kenapa kita membentuk klasser provinsi? Jadi, kita harapkan dengan adanya forum klasser, koordinasi dan komunikasi antara multisektor itu akan diperkuat. Jadi, tentunya sudah ada, kami harapkan sudah ada terjalin komunikasi selama ini. Tetapi, kita dengan adanya wadah ini tentunya kita hanya ingin memperkuat dan juga memperjelas fungsi dan juga tanggung jawab dari masing-masing pelaku-pelaku bidang logistik yang ada di daerah. Dan juga selama ini kita harapkan di tingkat nasional kita sudah melakukan mekanisme sharing informasi, sumber daya, termasuk pengetahuan. Nah, pengetahuan ini baik itu dalam bentuk pelatihan maupun dalam bentuk loka karya secara online. Tujuan dari pembentukan tim perumus. Seperti saya sebutkan di awal, tim perumus diharapkan mengawal proses diskusi dan konsultasi dalam pengembangan tugas dan tanggung jawab klasser. Termasuk struktur dari klasser logistik itu sendiri. Jadi, tim perumus ini akan mengevaluasi pelaku-pelaku bidang logistik yang harus dijaring di dalam wadah koordinasi ini. Nah, saya di layar saya tampilkan contoh dari tim perumus yang telah disepakati untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, kita harapkan sebenarnya tim perumus ini bukan tim yang besar. Tim perumus ini kita maksimalkan terdiri dari 10 SKPD atau OPD sehingga itu termasuk non-pemerintah ya. Jadi, kita harapkan dengan keanggotaan yang tidak banyak ini intensitasnya lebih kuat dan juga koordinasinya lebih kecil dan juga lebih aktif. Kemudian, kami akan tampilkan beberapa contoh struktur klasser dari beberapa provinsi termasuk Sulawesi Selatan. Sangat sederhana, mereka bersepakat bahwa klasser akan dibagi di dalam empat bidang, yaitu perencanaan, infrastruktur, pelasana, bidang layanan logistik, bidang transportasi dan distribusi. Tetapi, ini belum di-breakdown atau dirincikan secara baik sehingga kita belum menampilkan rincian semua OPD, semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah struktur klasser logistik dari Provinsi D.I.E. Lebih sederhana lagi, cuma tiga komponen bidang. Berikut adalah contoh dari SK.D.I.E. Kami akan kirimkan secara terpisah apabila Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Kemudian, ini Provinsi Sumatera Barat. Saya pikir strukturnya kurang lebih sama. Tetapi, tentunya struktur ini akan kami kembalikan ke masing-masing provinsi terhadap kebutuhan dan juga layout atau struktur dari dinas terkait, pemangku kepentingan terkait yang aktif terlibat di daerah. Sumatera Utara, dan juga Jawa Timur. Nah, yang menariknya di Jawa Timur itu Bakorwil secara sukarela ingin sekali terlibat aktif di dalam struktur kelompok kerja ini. Sayangnya kita punya cuma 8 menit, tetapi mungkin Bang Ayung dan Iksan, kita lihat saja bagaimana flow-nya. flow dari diskusi, apakah kita ingin membagi kelompok untuk diskusi ini? Ataukah kita lempar ke floor untuk secara terbuka berdiskusi terkait tiga pertanyaan ini? Halo, Laura. Ya. Jadi, ya mungkin bagi yang ingin memberikan masukan secara langsung, karena ini kalau dibuka memang pasti panjang diskusinya. Nah, kami sih berharap sebenarnya dari diskusi hari ini kita dapat, tiga poin ini dapat terjawab. Jadi, mungkin bagi Bapak-Ibu sekalian silahkan semuanya bisa di chatting kali, Laura, langsung saja dimasukkan di kolom chat mungkin. Karena kita belum bikin menti dan lain-lain kan, Laura? Karena kalau, ya, menti kemarin kita tidak bisa karena mempertimbangkan yang konek dengan handphone akan kesulitan. Oh, oke. Untuk polling, polling itu ternyata kita harus tidak ada pilihan untuk ketik. Jadi, semuanya itu harus kita isi untuk pilihan ganda. Mungkin kalau ada yang berkomentar, apakah kita, mungkin kita bahas pertanyaan pertama dulu, apakah, yang pertama kita setuju, kita bisa bersepakat, apakah semua pemangku kepentingan yang hadir bisa kita masukkan ke dalam keanggotaan KKLP? Dan, apakah ada masukan dan juga informasi untuk pemangku kepentingan yang tidak hadir saat ini? Jadi, silahkan usul dan saran. Mungkin untuk yang pertama itu dulu, apakah kita semua bersepakat untuk masuk ke dalam keanggotaan ini? Ya, oke. Bisa dijawab melalui chatting. Silahkan. Dan, kalau yang mau dijawab secara verbal, tidak apa-apa juga. Harapannya, semua yang hadir di sini bisa memberikan kontribusinya. Karena suara dari Bapak-Ibu sekalian sangat penting di dalam proses ini. Jadi, kita fokus pada pertanyaan pertama dulu ya. Yang ingin menjawab verbal, silahkan langsung. Yang ingin menjawab siapa yang tidak hadir di pertemuan hari ini, tapi penting harus masuk. Misalnya, BGR. Tidak ada di situ. Blok, tapi ada BGR. Silahkan. Atau ada dinas yang tidak masuk, dinas perhubungan misalnya. Silahkan rekan-rekan diketik saja, di chatting, tidak apa-apa. Nanti kami yang akan merekap. Tapi, bagi yang ingin memberikan pertanyaan masukan secara verbal, dipersilahkan juga. Fokus kita untuk lima menit pertama mungkin, Laura, kalau cukup waktu, di pertanyaan nomor satu. Ya, silahkan. Mikrofon bisa dibuka, kalau ini. Kalau ingin berbicara. Chat juga boleh. Mana saja yang mudah buat Bapak-Ibu. Karena mungkin sebaiknya kita menggalang sebanyak-banyak mungkin masukan. Betul. Jadi, bebas saja. Mau dikasih masukan siapa saja, tidak apa-apa. Nanti kan akan direview oleh tim perumus. Misalnya yang kita ketik itu sama sekali tidak ada hubungan. Nanti tim perumus akan mensortir lagi. Siapa? Oh, ini tidak nyampung. Ini sebaiknya jangan, misalnya. Yaudah. Jadi, harapannya mudah-mudahan semua bisa ngasih masukan. Nah, mungkin kalau tidak ada tanggapan, saya anggap setuju kali ya. Ada mekanisme lain sebetulnya. Kita kan sudah punya banyak nih dari draft yang dimiliki oleh DIA. Ah, ya, silahkan. Silahkan, Pak. Pak Albert, perkenalkan. Siap, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Waktunya, Pak. Makasih waktunya. Perkenalkan, Pak. Saya Arda Meneri dari pusat fesis penelenturan kesehatan dan kebunan Malaysia, Bu. Nah, ada beberapa hal, Bu, yang mungkin bisa saya informasikan. Pertama, pusat fesis kesehatan memiliki dua budang di daerah Sulawesi. Yang pertama, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Setara. Ini dua budang. Teknisnya mungkin akan melakukan kerjasama atau memuafatkan budang itu. Sebaiknya, pihak dari DIA-TB melakukan kerjasama atau mungkin melakukan pertemuan dengan pusat fesis penelenturan kesehatan. Itu informasi yang pertama. Kemudian, di beberapa penelenturan khususnya atau wampir seluruh penelenturan juga. Ada peralatan-peralatan khusus untuk penelenggulangan situasi krisis kesehatan saat bencana ini. Nah, peralatan-peralatan khusus itu, kalau saya lihat dari paparan tadi. Kementerian Kesehatan tidak termasuk di dalam keanggotaan itu. Nah, pertanyaan saya. Saya melemparkan pertanyaan lagi. Apakah teman-teman yang tercatat di keanggotaan tadi untuk barang-barang khusus bidang klaster kesehatan bisa terakomodasi dan tercatat ataupun terpelihara. Ataupun barang-barang yang butuh penelenggulangan khusus bisa dilakukan oleh teman-teman yang tercatat itu tadi. Saya tidak menyatakan bahwa pemutih dan kesehatan harus masuk di keanggotaan klaster wirsti. Tapi saya menyatakan pertanyaan atau pernyataan saja. Mungkin itu untuk sementara, Bapak, Ibu, mohon maaf kalau bahasa saya kurang pas atau kurang berkenan. Sementara itu, Bapak, Ibu, saya kirik. Silahkan, Bapak, Ibu. Terima kasih banyak, Pak Albert. Sangat-sangat valid sekali pertanyaannya. San, bisa dengar ya? Ya, loh. Ya, jadi sangat valid sekali ya pertanyaan dari Pak Albert. Untuk pertanyaan pertama, gudang untuk gudang PKK yang bisa dimanfaatkan oleh BNPB. Dan yang kedua ada bagaimana koordinasi antara klaster dengan Kementerian Kesehatan ketika, apa namanya, ini saya, apa, bahasanya mungkin tidak pas dengan apa yang disampaikan, tetapi yang saya dapat intinya adalah bahwa ketika tanggap bencana, bagaimana apakah Kemenkes dapat memanfaatkan klaster logistik untuk pemanfaatan fasilitas penyimpanan termasuk pencatatan dan pengiriman. Pertanyaan yang sangat bagus. Oh, oh, waktunya sudah. Saya rasa langsung diri mau tanggapi saja ya. Ya, boleh, Loh. Ya, Pak, poinnya bagus sekali. Jadi, memang logistik ini terbagi menjadi logistik kebencanaan secara umum dan ada logistik medis. Makanya di klaster kesehatan ada sub-klaster logistik medis. Yang di bawah, klaster kesehatan kan di bawah pusat kesehatan, Pak Budi, Silvana. Sementara di klaster logistik tidak spesifik menangani logistik medis. Makanya perlu sekali sinergi. Dan hal itu sekarang sedang kita lakukan dengan BNPB di tingkat pusat. Untuk saya mencocokkan di tingkat pusat saja dulu, klaster logistik dari desain awalnya, pembentukan, memang pandemi itu bukan fokus utama. Karena pandemi itu ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Tapi di dalam pengelolaan logistik yang sebetulnya kurang lebih sama. Mau dia barang logistik medis, non-medis, ada proses-proses logistik yang sangat bersinggungan, sangat mirip, namun beberapa fasilitasnya itu sarana-rasana menjadi berbeda. Tapi proses bisnisnya tidak berbeda. Misalnya transportasi untuk barang medis itu untuk barang-barang tertentu. Kalau barang yang tidak tertentu pun sama saja dia. Itu menggunakan truk yang sangat khusus, cold storage apapun refrigerated container misalnya. Termasuk di penyimpanannya, handlingnya. Itu menjadi sangat unik, dia sangat khas. Dan biasanya ditangani oleh bidang yang sangat ahli di sini juga. Dalam hal ini tentunya dari Kementerian Kesehatan. Namun dari sisi kecepatannya, dari sisi aspek bagaimana memindahkan barang dari satu titik ke titik lainnya, nah di situ kluster logistik jagonya. Karena jejaring yang dimiliki oleh kluster logistik melalui asosiasi besar ini semua, yang menjadi asosiasi logistik perwarna Indonesia, Asperindo, Akterindo, Insa, dan kawan-kawan, itu adalah seluruh, bisa dibilang mungkin 90-an persen dari kapasitas logistik nasional ada di mereka-mereka semua. Jadi jejaringnya, kapasitas operasionalnya, keahlian, dan lain sebagainya. Walaupun mereka ini tidak spesifik menangani obat-obatan, tapi lebih kepada cold storage untuk misalnya komunitas pangan, peternakan, dan lain sebagainya. Penting sekali ini disinergikan. Nah, hub regional di Sulawesi Selatan, kalau dilihat dari video, artinya ini kalau nanti dibangun, akan seperti itu. Karena hub ini harus juga punya cold storage-nya. Tapi hub regional yang kita sedang susun MOU-nya dengan PMI, sepemahaman saya memang hub regional PMI ini kan bersifat sementara nih, sampai memang moratorium dicabut, sehingga BNPB bisa merencanakan penganggaran yang mana sebenarnya tahun ini sedang disusun perencanaannya. Harapannya, kata Pak Rustian, tahun depan sudah ada penganggarannya. Taruhlah pembangunan dua tahun dari sekarang. Nah, ini kan gap yang harus diisi dua tahun ini, kita nggak mungkin nggak ada hub regional ini. Nah, sehingga perlu itu. Tapi ketika misalnya nanti ada fasilitas yang tidak dimiliki oleh gudang regional PMI, yang sekarang kami sedang susun MOU-nya, tentunya mengandalkan puskris dalam hal ini misalnya cold storage. Makanya penting sekali di dalam desain dari hub regional ini, interoperability bagaimana sebagian barang yang sangat khusus, itu tidak disimpan di hub regional PMI ini misalnya. Tapi dia justru mengandalkan dua hub regional di Sulawesi. Ini sangat penting, hub regional puskris. Puskris sudah punya di Sulawesi Selatan dan di Maradu. Bagaimana pemanfaatannya? Pak Sipayong nanti ketika menjelaskan, mungkin di sesi ini, saya nggak tahu sesi ini atau bukan, itu akan menjelaskan bagaimana konsep operasi barang itu masuk melalui Sulawesi Selatan sebagai hub utama, kemudian dengan dua puskris sebagai hub pembantu, khusus untuk COVID. Itu yang di Manado dan di. Dan bagaimana konektivitasnya? Tentunya kalau barang-barang untuk barang yang non-medis, sangat mungkin disimpan di gudang hub PMI. Dengan catatan kalau seperti tadi kan, hubnya sudah difungsikan. Sekarang kan masih pada fase finalisasi MOU. Poin Bapak, tadi valid sekali Pak, gudang-gudang yang sudah ada, baik dari puskris, kemenkes, gudang TNI yang ada regional, kodam berapa, itu semua akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan prosesnya dari gudang hub regional ini. Karena sebetulnya begini, hub regional ini tidak serta-merta menggantikan fungsi gudang-gudang yang sudah ada sebelumnya. Itu tidak akan digantikan. Justru, kita juga meminta stakeholder lain ya tetap saja simpan barangnya di gudangnya masing-masing. Tapi ketika ada barang dari stakeholder lain yang tidak, sebagiannya tidak mampu tertampung atau tidak ada tempat menampungnya, silakan diarahkan gudang-gudang regional BNPB. Yang penting pencatatannya terintegrasi, tercatat semuanya barangnya, supaya menghindari tempat tinggi, overlapping di satu daerah, pengalokasian, perencanaan pun bisa lebih memudahkan. Saya enggak tahu ini sebenarnya menjawab atau malah makin membingungkan. Over to you, Laura. Mohon izin, Ibu. Ya, Pak Alden, silakan. Saya sedikit ini, sebenarnya karena keterbatasan waktu, jadi sebaiknya kita kan memang harus bersama. Tadi saya lihat di keanggotaan yang paparan tadi, itu kan tidak ada di keanggotaan. Saya cuma melemparkan isu. Apakah perlu kementerian kesehatan perwakilan? Karena kita kali di kluster kesehatan ada sub-kluster logistik. Nah, apa perlu di keanggotaan ini, keanggotaan dari ini, dimasukkan kementerian kesehatan? Saya melemparkan isu saja ini. Karena ada barang-barang tertentu, pengelolaannya pengelolaan khusus, kita juga punya di struktur SOPK-nya Kementerian Kesehatan, itu ada yang namanya obat dan perbekalan kesehatan. Nah, mereka lebih paham tentang ini harus disubi berapa, ini harus diperlakukan bagaimana, mereka yang lebih paham. Nah, tadi saya melemparkan isu, karena saya melihat tidak ada keanggotaan dari ini. Nah, silakan untuk tim perumus, untuk lebih memukuskan ini, mengerikan kesehatan masuk atau tidak. Nah, itu dari sini, karena apa? Tadi yang saya bilang, saya bilang dari awal tadi, bahwa ada peralatan dan yang harus penanganan khusus yang dilakukan oleh anggota. Yang dilakukan oleh gedang ini. Nah, untuk ini, untuk yang kedua tadi, saya sangat setuju, tapi ini kan baru saya cuma menyampaikan informasi, tapi sebagusnya dilakukan ada MOU atau bagaimana dengan Kementerian Kesehatan terkhusus, bisa krisis dengan kapus kita, berikutnya di Sifat Nahan. Mungkin diambil kebicaraan-kebicaraan khusus yang lebih penanganan lagi, sehingga dua gedang itu bisa dimanfaatkan khususnya untuk peralatan teralatan medis saat kejadian bincana. Mungkin itu Pak, Bapak Ibu mohon maaf, bahasa saya kalau kurang pas. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Albet, khusus poin Pak Albet yang barusan, pembicaraan tersebut sempat muncul di pembentukan klaster logistik di Kalimatan Selatan. Apakah organisasi vertikal menjadi bagian atau tidak? Tapi katanya sesuai aturan, sebetulnya gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pusat, sehingga mau dia OPD maupun instansi vertikal, sangat mungkin masuk di dalam keanggotaan KKLP atau klaster logistik, karena gubernur maupun sekedar sebetulnya bisa memperintahkan OPD-OPD maupun instansi vertikal yang ada di provinsi. Kalau saya, pandangan saya Pak, karena memang untuk Sulawesi Utara ada puskris, tentu masuk, tapi bukan di dalam tim promos, namun di dalam keanggotaan KKLP. Sangat relevan masuk tentunya. Tidak serta-merta di tiga saja yang masuk, tapi puskris juga masuk di dalamnya. Itu pandangan saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Iksan. Untuk di provinsi juga, apa namanya, kita bisa melihat ya, Dinas Kesehatan juga terlibat di Sulsel. Saya rasa ini juga tergantung seberapa aktif dan sukarela setiap pemangku kepentingan termasuk OPD untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi di dalam wadah ini. Dan di Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan sangat aktif. Baik, mungkin ekstra waktu sepuluh menit sudah selesai. Masih saja tidak, kita belum mendapat kesepakatan di dalam ketiga pertanyaan ini. mungkin dari tiga, dari 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 pertanyaan pertama, mau nijin, saya menyimpulkan bahwa apa namanya, semua pemangku kepentingan yang hadir saat ini akan kami masukkan ke dalam keanggotaan KKLP tanpa kita membentuk atau menyetujui struktur apa yang cocok untuk Sulawesi Utara, apakah struktur seperti Jawa Timur atau Sumatera Utara maupun Sulawesi Selatan dan provinsi lain yang sudah membentuk. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ini kami akan secara intensif minta izin berkoordinasi secara terpisah dengan dengan BPBD, dengan Dinas Sosial, dengan TNI terkait siapa saja mungkin yang akan masuk ke dalam tim perumus. tim perumus ini saya kembali tegaskan bahwa kita akan batasi ke keanggotaannya keanggotaannya untuk 10 OPD. Mohon apa semoga Bapak Ibu mengerti bahwa tim perumus ini akan sangat intensif dan sangat sangat-sangat-sangat diharapkan berperan aktif. Kemudian untuk struktur organisasi dari struktur KKLP itu sendiri, mungkin kami akan membuat suatu apa ya, suatu strategi lainnya bagaimana kita mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, izin mungkin kita akan bentuk WhatsApp group secara terpisah khusus untuk Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini yang karena keterbatasan waktu beberapa hal tidak bisa kita sepakati bersama di forum atau di dalam loka karya online ini. Iksan, Bang Ayung, demikian mungkin dari sesi saya dan juga izin saya ngambil beberapa kesimpulan untuk tindak lanjut khusus untuk sesi ini. Mungkin saya juga memberikan atau melanjutkan memberikan kesempatan kepada Bang Ayung untuk agenda berikutnya. berikutnya.